Lalu Mas Menteri men-challenge kita Gimana nih komisi 10, mau gak terima magangan anak-anak mahasiswa Saya bilang siapa takut, ada yang ditakutkan Kita akan dengan senang hati, apalagi menjadi bagian sesuatu yang besar Bermanfaat untuk generasi muda, dan ini bagus Malah kita-kita ngomongnya begini, seandainya aku mahasiswa ya Ini daftar juga kita nih gitu Saya menjadi berbeda dengan keikhlasan dan ketekunan yang tadi Prof sampaikan Mungkin perempuan lebih rajin, lebih tekun Ya adalah satu lagi Prof, lebih setia Prof Seperti disampaikan Mas Menteri ya bahwa Kampus Merdeka ini Salah satu upaya kita membentuk kampus-kampus baru Namanya Mini University, namanya Magang, namanya Micro Credentials Dimana adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang tidak dapat diperoleh dimanapun Di kampus manapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan Sekarang ini kayak saya sudah mengikuti protokol Kenapa edisi Inspirasi Muda Kampus Merdeka Program Kampus Merdeka sudah berjalan setahun ini Dan banyak program yang sudah diikuti oleh para mahasiswa sekalian Dan semester ini kita Luncurkan program-program Kampus Merdeka dalam skala yang raksasa 80 ribu lebih tempat untuk kesempatan program-program Kampus Merdeka yang akan kita luncurkan Nah, bincang-bincang sore kita pada hari ini Podcast kita pada hari ini Kita akan kedatangan tamu istimewa ini Ini hadir bersama kita Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti Selamat sore Mbak Agustin Sore Prof, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, gimana sehat-sehat? Ya, beginilah Menjaga kesehatan paling penting ini Prof Betul sekali, sangat penting kita menjaga kesehatan Masa sekalian, jadi Mungkin ada adik-adik sekalian Banyak yang sudah mengenal siapa Bu Agustina Beliau adalah anggota DPR Komisi 10 Yang membidangi pendidikan Luar biasa sekali Beliau dari Dapil 4, Jawa Tengah Dan beliau ini sudah pilih yang kedua ya Bu Agustina Dari PDI Perjuangan Beliau ini di dalam parlemen Selalu dengan sangat tangkas Mengarahkan kita semua Di bidang pengambilan kebijakan Di bidang pendidikan Memberikan masukan-masukan yang luar biasa sekali Dari masyarakat Dari dunia perguruan tinggi Dunia pendidikan dasar menengah PAUD Maupun dari masyarakat luas Itulah peran dari DPR Memberikan masukan-masukan Memberikan arahan-marahan Dan mengawasi Memonitor Pembangunan di sektor pendidikan Nah karena saat ini kita sedang menjalankan Program-program Kampus Merdeka Maka kita juga akan mendengar dari beliau Bagaimana pandangan beliau tentang program Kampus Merdeka ini Selain juga kita ingin mendapatkan inspirasi Dari beliau sebagai seorang Tokoh politisi Wanita Di parlemen Ini luar biasa sekali Dunia politik selalu Banyak diidentikan dengan dunia pria Tetapi di parlemen Ternyata banyak Para Parlementer Wanita Perempuan Yang tak kalah hebat Dari Dari Para Legislator Pria Dan biasanya Lebih teliti Karena Wanita punya kelebihan Perempuan punya kelebihan Di dalam ketelitian Ketekunan Dan Keuletan Nah kita akan mendengarkan Dari beliau Inspirasi tentang Bagaimana Para perempuan Di Parlement Dan tentu juga Ceritakan sedikit tentang Beliau Ibu Agustina ini Beliau adalah Alumni dari Universitas Dipongoro Sastra Inggris ya Betul Agustina Luar biasa sekali Beliau juga seorang Sarjana yang Hebat Dan meniti karir politik Sejak Mahasiswa tentunya Sudah berorganisasi Nah kita akan dengarkan Bincang-bincang ini Kita mulai dengan Pengalaman Ibu Agustina Bagaimana Pentingnya Berorganisasi Dan Bagaimana Awal mulanya Berkarir di dunia Politik Barangkali Silahkan Buk Agustina Terima kasih Prof Awalnya memang Saya lahir dan besar Di Keluarga yang Sudah dekat dengan Politik Walaupun Politik yang Diikuti Bapak saya itu Adalah Politik yang Partai yang Bukan partai Pemerintah Memang dari Dulu Bapak saya adalah Pengurus PNI Yang kemudian Fusi ke PDI Dan ketika Dalam proses Perkembangan Situasinya Memang PDI ini Tidak begitu Diminati Oleh para pemilih Sehingga selalu Menjadi nomor tiga Nasional Namun apapun Saya belajar Banyak Dari Keluarga Bahwa Konsekuensi Dari sebuah Pilihan Adalah memang Tanggung jawab Maka ketika Kami-kami ini Harus Membantu Bapak Untuk bisa Tetap Menjaga Eksistensi Partai kecil Ya Kotong royong lah Paling dekat Dengan Bapak Tentu adalah Keluarga Walaupun pada saat itu Kami belum Memiliki Apa namanya Mata pilih Ya belum boleh memilih Tetapi Sejak kecil Ditanamkan bahwa Untuk mencapai tujuan Organisasi adalah Pilihan yang paling baik Bagi anak-anak Ketika SD Itu sudah Harus kita Aktif Dan mewarnai Di setiap pilihan Ekstrakuler kita Mau pramuka Mau ikut silat Misalnya Mau ikut Apa namanya Itu dulu Kayak dokter kecil Atau mau ikut UKS Ya Apapun itu Kita harus Exist Rajin Dan Lebih banyak Melakukan Apa namanya Apa yang seharusnya Menjadi Kewajiban Dan tidak boleh Bertanya mengenai hak Itu ajaran dari Bapak saya Kemudian ketika Masuk kuliah Mendaftar Si penmaru dulu namanya Kalau masalah saya Itu Pada saat saya diterima Pesan Bapak hanya satu saja Diminta untuk mencari GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tanpa clue Tanpa apapun Hanya itu saja Kemudian Kebetulan kita temukan Saya temukan beberapa Ketertarikan Walaupun pada saat itu Mahasiswa baru ini diserbu Dengan berbagai macam Pilihan kan Sebagai orang Katolik Tentu pertama kali Yang memberikan Advokasi Pendampingan Dan Pengenalan kampus Adalah Organisasi Mahasiswa Katolik Tetapi Sepertinya Ketika konsultasi Dengan Bapak Terus menerus Saya didorong Untuk bisa mencari Kembali Coba dicari kembali Kalau gak ada di sastra Sastra namanya Carilah di ekonomi Carilah di kedokteran Di visip Dimanapun Teman kamu ada Tanyakan Akhirnya Tahun Pertengahan Tahun Sembilan puluhan Itu Saya mengikuti Pembikat Di beberapa Fakultas lain Karena ternyata Di fakultas saya Gak ada Tidak ada Peminatnya Peminat Di angkatan sebelum saya Itu hanya dua orang Kemudian di angkatan sebelum saya Juga hanya Sepuluh orang Tetapi di ekonomi Visip Kedokteran Teknik Itu banyak Sehingga ketika Mengadakan pendidikan Pendidikan kader Saya mengikuti Di fakultas lain Ya tentu Itu adalah Hal baru Hal yang Membuat saya Kemudian harus Hisa Harus Bertahan Harus Menjalankan Seperti apa Se Hari-hari Yang saya lakukan Dalam proses persiapan Itu di rumah Jadi menjadi Anggota GMI Di kampus Itu Diimplementasi Hampir sama Ketika kita menjadi Misalnya Kalau dulu Kalau sekarang namanya Karang Taruna Kalau dulu namanya PKK Remaja Di kampung kita Harus seperti itu Jadilah mungkin Saya menjadi orang Yang aneh Di hadapan teman-teman Karena Saya ini selalu ada Selalu Mau melakukan sesuatu Disuruh apapun Mau Terus ketika Saya senior Saya baru tahu Bahwa Itu sebenarnya Bukan tugas saya Itu mereka Senior-senior Itu ngerjain Tapi saya melakukannya Dengan Dengan Sebuah keikhlasan Bahwa ini adalah Kewajiban saya Nah Tetapi Tidak pernah ada kata Menyesal Tetapi Tidak pernah ada kata Kemudian Ingin membalas Di Apa namanya Adik-adik Mahasiswa Setelah saya Malah justru Kemudian Menjadi Semacam kebanggaan Bahwa Saya menjadi Berbeda Dengan Keikhlasan Dan ketekunan Yang Tadi Prof Sampaikan Mungkin perempuan Lebih rajin Lebih tekun Ya adalah Satu lagi Prof Lebih setia Prof Setia pada tugas Setia pada Apa namanya Komitmen Komitmen Ya itulah Yang kemudian Membuat Kita Berhasil Kembali Menarik Beberapa Perhatian Mahasiswa Baru Di Angkatan Setelah Saya Dan Kemudian Kita membuat Kegiatan-kegiatan Yang cukup Memberi ruang Kepada Teman-teman Mahasiswa Saya juga Mendapatkan Benefitnya Belajar Berorganisasi Secara utuh Senior-senior Kita juga Kemudian Melakukan Perubahan Cara Mendidik Generasi Di bawahnya Dengan Pendekatan Yang lebih Kekeluargaan Dengan Pendekatan Yang lebih Lebih Pada ke arah Mengembangkan Tidak Ngerjain Kalau dulu kan Jail-jailan Jail-jailan Itu dilakukan Mungkin dalam Satu dua Angkatan Tapi setelah itu Angkatan Di atas kita Memberikan Kayak semacam Evaluasi Itu tujuannya Begini Semuanya Baik Akhirnya Sampai hari ini Saya merasa Organisasi Yang pernah Saya lalui Baik itu Karang Taruna Yang dulu namanya PKK Remaja Kemudian Pemuda Muda-mudi Katolik Kemudian Pramuka Setelah itu Agak Besaran dikit Saya ikut KMNI Saya juga Ikut beberapa Organisasi Yang kita Ciptakan Sendiri Dan berusaha Di challenge Walaupun gagal Lalu Tetap saja Ada kewajiban Dari orang tua Bahwa saya harus menjadi Pengurus Partai Karena untuk Eksistensi Partai Sampai Tahun 92 Saya sudah Mulai Memilih Gak tahu memilih Apa Tapi karena Kewajibannya memang Harus pergi Dan memilih Saya pergi Memilih Kemudian Tahun 96 Membuli 96 Ketika terjadi Gegap Gembita itu Saya rasakan Betul bagaimana Organisasi yang dulu Saya Lakoni Saya jalani Itu memberikan Support yang luar biasa Terhadap Pergerakan Reformasi Sehingga dengan mudah Kita melakukan Banyak hal Kita bisa Memberi kontribusi Banyak Dan mulai Titik-titik Kecil itu Bisa Diciptakan Dan Diorganisir Tentu Dengan Pengetahuan Dan jaringan Yang Pernah kita Lampaui Bagi saya Organisasi Penting Tetapi Dalam Organisasi Itu Apa yang Pernah kita Lakukan Apa yang Pernah kita Dapatkan Itu juga Sama Pentingnya Karena Masuk dalam Organisasi Kalau Namanya Saja Prof Sekarang Kan lagi Ngetren Namanya Disantol Terus Kartu Namanya Tujuh Dibuanya Banget Jabatannya Nah Itu Menurut saya Tidak 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 Memberi Manfaat Sedikit Fokus Tetapi Setia Dan Tekun Dalam Sebuah Organisasi Pasti Akan Bagi Ada Di Mahasiswa Akan Memberi Warna Karakter Yang Khusus Nantinya Di Dalam Menghadapi Masa Dewasa Menarik Sekali Sampaikan oleh Agustin Jadi Tadi saya catat ya Keluarga Itu penting Yang kedua Tadi ada Pilihan Dan dalam Setiap Pilihan Pasti ada Tanggung jawabnya Ada Kewajiban Di sana Jangan Mengajar Hak Dulu Yang penting Kewajiban Ditunaikan Tata nilai Itu Tata nilai Dari situlah Akan terbentuk Karakter Dan dari Karakter itu Akan lahir Masa depan Yang Gemilang Ini luar biasa Sekali Yang disampaikan Bu Agustina Jadi pilihan Tanggung jawab Wajiban Tata nilai Yang dijaga Kesetiaan Dan dari situlah Lahir karakter-karakter Yang hebat Dan tadi Adik-adik harus Terbiasa Berorganisasi Karena disitu Tempatnya Untuk bertemu Bertukar pikiran Di gembleng Di gembleng Di asah Dan menemukan Jati dirinya Baik Sahabat muda Insan dikti Sobat-sobat Merdeka sekalian Kembali ke topik kita Kita ingin Berbicara dengan Tokoh Pemimpin wanita kita Perempuan kita Bu Agustina Sebagai seorang Politisi Legislator Di dunia Politik Yang tentu Sangat diwarnai Oleh dunia Lebih warnanya Itu lebih Dunia pria Dunia laki-laki Gendernya Gendernya Seperti disana Kira-kira gimana Ibu Pendangan Bu Agustina Sebagai seorang Perempuan Pemimpin perempuan Itu seperti apa Dan mungkin Tokoh yang Menginspirasi Bu Agustina Sebagai seorang Pemimpin Idolanya Itu mungkin Seperti Apa Silahkan Bu Agustina Tokoh perempuan Yang Menginspirasi Saya tentu Radena Cengkartini Ya Kita mengenal R.A.Cartini Kan sebenarnya Dari beberapa Tulisan yang dapat Kita temukan Yang ada di bukukan Ada juga yang beberapa Surat-surat lepas Yang Kadang Kadang kita Bener gak sih ini Tulisannya R.A.Cartini Atau Gak tahu Tetapi Kalau baik Lah itu Kita baca saja Kemudian kita sari-sari Perjuangan Dan kegigian R.A.Cartini Ini memang memberi Semacam simbol Bagi perempuan Yang tadi Prof katakan Bahwa perempuan ini Lebih teliti Lebih setia Lebih gigih Dalam Berupaya Untuk mencapai Tujuannya Terutama adalah Tujuan bersama Nah Keteladanan R.A.Cartini Terus-menerus Menginspirasi Kami Saya memiliki Beberapa Kumpulan perempuan Gitu Prof Tanpa nama Tetapi Upayanya adalah Pokoknya Menginisiasi Dan membantu Segala hal Yang berkaitan Dengan kesulitan Generasi muda Dan Apa namanya Emosional bondingnya Memang sudah Terlihat Sejak Ketika kita Reformasi itu Bergulir Jadi Dan Tentu R.A.Cartini Juga Yang meneladani Kita adalah Baiklah Perjuangan kita Lelah kita Kerja keras kita Itu Tak perlu Kita pikirkan Rewardnya Apa Untuk kita Karena Sedikit Apapun Upaya Perubahan Yang Yang kita Perjuangkan Itu Kalau tidak Kelihatan hari ini Suatu hari Pasti akan Ada hasilnya Dan Kemudian Tadi pertanyaan Prof yang kedua Siapakah tokoh Yang Saya kagumi Pungkarno Tentu saja Dengan gaya Organisasinya Yang sangat Terbuka Yang memberi Ruang Kepada setiap Orang Yang Memahami Sekali Keragaman Dan kebinekaan Tidak hanya Soal Suku Agama Ras dan Aliran Kepercayaan Tetapi juga Keragaman Mengenai Kepentingan Saya pelajari Betul Ajaran-ajaran Bungkarno Ini melalui Buku-bukunya Karena saya Tidak sempat Tidak sempat Ini ya Ketika saya Lahir Bungkarno Pun Sudah Tidak bisa Lagi Memberikan Tidak bisa Lagi Kita Lihat Tetapi Apa yang Beliau Ajarkan Memang Menurut saya Sampai dengan Hari ini Masih sangat Relevan Terutama ketika Beliau Mengajarkan Kebinekaan Jadi Kebinekaan itu Di dalam Definisi yang Diajarkan oleh Bungkarno Itu bukan Hanya Soal Suku Prof Tetapi Juga Suku Budaya Dan Kepentingannya Bagaimana Kerekaman itu Bisa masuk Di dalam Sesuatu Yang Bernama Indonesia Berdasarkan Ukuran Itulah Hari ini Kita selalu Ada Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Kehidupan Kampus Dalam Kehidupan Di Lingkungan Masyarakat Di dalam Kehidupan Di DPR Setiap Kepentingan Itu Harus kita Pahami Kemudian Kita masukkan Di dalam Unsur-unsur Yang akan Mempengaruhi Sebuah Keputusan Memang Tidak Gampang Karena Kemudian Menjadi Sulit Semakin Banyak Kepentingan Semakin Komplikated Pembahasan Tetapi Disitulah Seninya Lalu Ada lagi Satu Keteladanan Yang diberikan Bungkarno Yang menurut Saya Sampai Hari ini Saya Coba Untuk Ikuti Tetapi Belum Berhasil Adalah Menikmati Apa Namanya Keanekaragaman Kepentingan Itu ketika Dimix Ini kan Melelahkan Merepotkan Kemudian Apalagi Kalau ada orang Datang Kemudian Dengan Amat Sangat Ego Yang Yang kita Harus Defrost Yang Tidak Boleh Dipatahkan Hanya Dilelehkan Supaya Dia itu Menjadi Cair Dan Mampu Menjadi Satu Dengan Cairan Cairan Yang Lain Itulah Yang Harus Dinikmati Sampai Formulanya Kayak Apa Gitu Terus Jadi Gak Bisa Tidur Tetapi Ketika Kita Mencapai Titik Keberhasilan Disitulah Kebahagiaan Luar Biasa Kemudian Yang ketiga Adalah Di dalam Organisasi Management Dulu Bungkana Mengajarkan Kita Bagaimana Kita hidup Berdampingan Kemudian Maju Bersama Itu Growing Together Namanya Tumbuh Bersama Saling Menopang Kalau Aku Maju Kamu Belum Bisa Maka Aku Ulurkan Tanganku Untuk Membawa Kamu Terseret Kedalam Arus Kemajuan Kalau Kamu Maju Aku Belum Bisa Maka Aku Minta Tolong Ulurkan Tanganmu Supaya Aku Bisa Ikut Maju Kemudian Kita Tidak Berhenti Karena Aku Dan Aku Tidak Menjadi Beban Nah Tiga Hal Keteladanan Itu Yang Membuat Saya Hari Ini Tetap Semangat Pandemi Sekalipun Apa Namanya Anggaran Yang Sedikit Sekalipun PPKM Yang Tidak Membuat Kita Boleh Kemana Mana Sekalipun Tetap Semangat Kita Mencari Celah-celah Bagaimana Kita Bisa Mengabdikan Diri Membuat Perubahan Dan Tidak Berhenti Membantu Orang Lain Dan Memwarnai Sekitar Kita Untuk Tetap Ceria Untuk Tetap Punya Harapan Untuk Tetap Semangat Saya Ingat Pesan Bapak saya Almarhum Dulu Yang Kalau saya Nakal Selalu Akhir Kata-katanya Itu Jadilah Orang Yang Menjadi Bagian Dari Solusi Jangan Menjadi Bagian Dari Membuat Masalah Itu Sendiri Dan Saking Hafalnya Itu Karena Kita Dongkol Kalau Dimarahin Kalau Sudah Kira-kira Mau Terakhir Saya Ikut Dan Ngomong Kamu Sudah Tahu Ya Makanya Jadilah Bagian Dari Solusi Jangan Kamu Menjadi Bagian Dari Pembuat Masalah Ya Ya Begitulah Nah Itu Adik-adik Sekalian Insan Dikti Jadilah Bagian Dari Solusi Dan Kita Belajar Banyak Dari Bung Karno Buku-bukunya Selalu Tetap Menjadi Mata Air Bagi Dunia Intelektualitas Kita Terus Digali Banyak Sekali Pemikiran Pemikiran Para Founding Fathers Kita Yang Luar Biasa Sekali Yang Tetap Aktual Relevan Di Dunia Apalagi Dunia Sekarang Sudah Semakin Mengglobal Ini Justru Buku-buku Pemikiran Para Founding Fathers Ini Luar Biasa Untuk Kita Gali Kembali Seperti Pesan Bung Karno Gali Dan Cari Saripati Dari Nilai-nilai Yang Menjadikan Kita Indonesia Kebindika Tunggal Kean Kita Semangat Gotong Royong Kita Saling Membantu Sebagai Satu Saudara Besar Keluarga Besar Indonesia Itu Nilai-nilai Yang Sangat Relevan Dan Terus Harus Kita Gelurakan Bersama Dan Tadi Jangan Lupa Tetap Semangat Tetap Optimis Pandemi Harusnya Tidak Membuat Kita Bagian Dari Masalah Bagian Dari Solusi Program Komus Merdeka Ini Salah Satunya Untuk Membentuk Karakter Tadi Itu Sangat Penting Dan Melalui Program Yang Saat Nah Ini Semua Adalah Memberikan Pilihan Bagi Mahasiswa Karena Masing-masing Punya Pilihan Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lain Salah Satu Dari Program Kampus Merdeka Adalah Program Magang Bersertifikat Dan Magangnya Itu Tidak Hanya Di Perusahaan Tapi Termasuk Juga Di DPR Jadi Di rumah Rakyat Ini Mungkin Bu Khusus Termasuk Yang Sangat Mendorong Kita Untuk Ikut Menggerakkan Adik-adik Mahasiswa Untuk Ikut Magang Di DPR Dan Kemarin Ternyata Pesertanya Banyak Sekali Yang Daftar Hampir Berapa 6.000 Atau 7.000 6.000 Lebih Mungkin Bu Agustina Bisa Cerita Bagaimana Bayangan Bu Agustina Kalau Mahasiswa Magang Di DPR Kira-kira Dapat Apa Ya Prof Sebelumnya Mengomentari Tentang Atau Tadi Tanggung jawabnya Kira-kira Apa Merdeka Belajar Ke Kampus Merdeka Kalau Dalam Pendidikan Menurut Saya Refernya Harus Pada Tahapan Yang Ditetapkan Oleh UNESCO Prof Jadi Ketika Kita SD Itu How to Know Kalau Memang Mau Jadi Dokter Ya How to Know Yang Berkaitan Dengan Keinginannya Itu Maka Ketika Kecil Suruh Nuliskan Cita-cita Kita Apa Kemudian How to Do Bagaimana Pura-pura Menjadi Dokter Ya Kemudian Tertarik Menjadi Salah Satu Siswa Yang Aktif Di UKS Kemudian How to Be Tentu Ya How to Be Ini kan Belajar Di Kalau Memang Aku Mau Jadi Dokter Maka Pilihannya Adalah IPA Kalau Dulu Kita A1 Mungkin A2 Itu kan Sudah Mulai Ter Bawa Harus Kesana Ketika Kemudian Ada Di Kampus Itulah Yang berbeda Dengan Hanya menjadi How to Be Itu adalah How to live Together Kadang Kadang Mungkin Ini Juga Karena Sistem Masyarakat Kita Yang Memang Secara Sosial Terbangun Demikian Orang Yang Mau Menjadi Dokter Itu Kayak Pakai Kacamata Kuda Udah Itu 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 Ya Mau Jadi Misalnya Astronot Ya Udah Sampai Lupa Nama Tetangganya Sampai Lupa Hari Ulang Tahun Bapak Dan Ibunya Maka Kampus Merdeka Ini Menjadi Kayak Satu Pilihan Yang Mengingatkan Kembali Bahwa Apapun What do you Want to be Itu N nya Harus How to live Together Maka Kamu harus Belajar Hal lain Kemerdekaan Itu Benar-benar Diberikan Maksimal Oleh Mas Menteri Kita Dengan Opsinya Yang Banyak Sekali Tentu Opsi Itu Dipilih Ditetapkan Dengan Berbagai Macam Pertimbangan Dan Masukan Yang Saya Rasa Sudah Sangat Kaya Dan Pilihannya Juga Menurut Saya Ada Masing-masing Pilihan Pilihan Tanggung Jawab Satu Dari Itu Memang Magang Ketika Dengar Kata Magang Pak Niza Mungkin Ingat Beberapa Anggota Komisi Sepuluh Ngomongnya Nggak Enak Banget Apa Si Magang Nanti Anak-anak Kita Disuruh Antar Surat Lalu Mas Menteri Menjelaskan Dengan Sangat Gamblang Bahwa Magangnya Itu Totally Different Katanya Waktu itu Dan Benar-benar Anak-anak Ini Tidak Hanya Menjalankan Apa Yang Dimaui Oleh Perusahaan Tetapi Lebih Pada Menyerap Ilmu Situasi Dan Kondisi Kalau Kamu Bekerja Di Perusahaan Yang Semacam Ini Inilah Yang Harus Kamu Siapkan Maka Tidak Ada Lagi Itu Anak-anak Mengantar Surat Ansih Tetapi Mengantar Surat Itu Mungkin Lebih Pada Bagaimana Kamu Bisa Menghadapi Mengantar Surat Ini Kepada Misalnya Staffnya Pak Seseorang Jadi CEO Bagaimana Kamu Bisa Menembus Untuk Bisa Menemui Staffnya CEO Itu Dan Membawa Pesan Ini Nah Itu Menurut Saya Kemerdekaan Kreativitas Kemudian Informasi Informasi Dan Kemampuan Si Anak Ini Dimaksimalkan Kalau Dia Tidak Bisa Gagal Ada Mentornya Yang Menunggui Bahwa Misalnya Diceritakan Kalau Dulu Begini Ada Peristiwa Dulu Begini Di Dalam Teorinya Ini Itu Lahir Karena Peristiwa Ini Sehingga Akan Terjadi Sebuah Kesimpulan Yang Sangat Apa Namanya Bagi Anak-anak Teman-teman Mahasiswa Ini Sangat Bermanfaat Untuk Hidupnya Kelak Magang Menjadi Sesuatu Yang Diinginkan Kalau Dong Aku Bisa Ini Promosinya Merdeka Belajar Dan Urusan Magang Ini Berhasil Karena Anak-anak Itu Kemudian Ingin Saya Ingin Nah Beberapa Rager Ketika Bicara Soal Magang Kita Pun Jadi Ikutan Exciting Lalu Mas Menteri Menchallenge Kita Mana Komisi Sepuluh Mau Nggak Terima Magangan Anak-anak Mahasiswa Saya Bila Siapa Takut Kita Akan Dengan Senang Hati Apalagi Menjadi Bagian Sesuatu Yang Besar Bermanfaat Untuk Generasi Muda Dan Ini Bagus Malah Kita Ngomongnya Begini Seandainya Aku Mahasiswa Ini Daftar Juga Kita Nah Akhirnya Setelah Berkoordinasi Dengan Pak Sekjen DPR Rupanya Kerjasama Itu Yang Bisa Melakukan Adalah Sekjen Atau Pimpinan DPR Lalu Saya Matur Bupuan Gimana Kalau Komisi Sepuluh Begini Menurut Tujuan Dan Niat Kita Diluar Dugaan Beliau Mengatakan Mengapa Hanya Komisi Sepuluh Apa Komisi Yang Lain Juga Tidak Bisa Terima Magang Lalu Abstraksi Yang Diberikan Oleh Beliau Itu Luar Biasa Karena Mereka Juga Kan Bisa Masa Depan Mereka Itu Kan Bisa Juga Opsinya Adalah Menjadi Anggota DPR Atau Bekerja Di Kantor DPR Menjadi Tenaga Ahli Yang Menjadi Bagian Dari The man Behind The gun Para Anggota DPR Mungkin Yang tampil Kemuka Ini Kan Saya Misalnya Misalnya Atau Pak Utut Atau Bu Hetiva Atau Mungkin Perempuan Perempuan Mbak Puan Mungkin Evita Atau Mbak Yayu Tetapi Di Belakang Kita Become The wind Beneath Our Wing Tanpa Wajah Tetapi Mereka Ini Pinter Dan Untuk Menjadi Staff Ahli Itu Gak Gampang Mereka Butuh Pengetahuan Yang Luar Biasa Mereka Butuh Dedikasi Yang Luar Biasa Jadi Banyak Opsi Disini Tidak Hanya Menjadi Pegawai Sekjenan Juga Menjadi Apa Namanya Tenaga Ahli Atau Bisa Menjadi Operator Atau Bisa Menjadi Seperti Ini Seperti Teman Teman Ini Yang Menyiapkan Segala Macam Hal Teknis Sehingga Kita Bisa Mengudara Saya Bisa Sharing Pengalaman Dan Bermanfaat Lebih Besar Akhirnya Kemudian Saya Challenge Gantian Bu Paris Jadi Tidak Hanya Komisi Sepuluh Ini Yang Mau Jadi Seluruh KDPRan Termasuk Badan Yang Ada Di Dalam KDPRan Waktu Yang Sungguh Luar biasa Ketat Itu Dan Saya Yakin Tim Kampus Merdeka Ini Juga Bekerja Ekstra Pak Dirjen Aduh Saya Terima Kasih Sekali Untuk Bisa Memasukkan Magang Di rumah DPR Ini Menjadi Program Yang Ditawarkan Dalam Launching Waktunya Tidak Banyak Kerja Keras Antara Teman Teman Di Dikti Dengan Di Kesekjenan DPR Dan Di Tim Kampus Merdeka Ini Sangat Membantu Sehingga Akhirnya Ada Opsi Nah Apa sih Sebenarnya Yang akan Diambil Di sana Sebelum Teman-teman Mahasiswa Bisa Memutuskan Untuk Menjadi Apa Biarlah Mereka Melihat Seluruh Proses Bagaimana Bagaimana Kita Membuat Memutuskan Undang-Undang Misalnya Peran DPR Bagaimana Peran Tenaga Ahli Bagaimana Peran Kesekjenan Yang harus bekerja 24 jam Misalnya Melakukan Revisi Bagaimana Cara Menghadapi Misalnya Stakeholder Yang memiliki Usulan Untuk Undang-Undang Masukan Itu bagaimana Total Dari Proses Itulah Yang memang Membutuhkan Energi Dan Curiosity Yang Cukup Karena Saya yakin Bahwa DPR Ini Tidak ada Sekolahnya Mata kuliah Mata pelajaran Yang namanya Menjadi DPR Itu Tidak ada Tapi Inilah Sekolah Tentang Kehidupan Yang Menurut saya Benar-benar Utuh Yang Bisa Menjadi Jansis Kesempatan Bagi Teman-teman Yang Akan Magang Untuk Melihat Dunia Politik Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Di Negara-negara Maju Yang Demokrasinya Sudah Sangat Tertata Rapi Salah Satu Opsi Untuk Melakukan Perubahan Bagi Generasi Muda Ini Adalah Legislatif Jadi Mereka Akan Mengundang Beberapa Legislatif Mungkin Mereka Akan Bermimpi Menjadi Legislatif Untuk Bisa Melakukan Perubahan Bagi Negaranya Saya Harap Demikian Itulah Yang Menjadi Mimpi Kami Yang Menjadi Diskusi Teman-teman Di DPR Bersama Teman-teman Di Dikti Dan Di Kampus Merdeka Sehingga Sehingga Menjadi Satu Opsi Magang Di Magang Di Rumah Raya Demikian Memang Menarik Sekali Agustina Saya Mendampingi Pak Sekjen Dengan Teman-teman Kampus Merdeka Merancang Kurikulumnya Bagaimana Adik-adik Selama Di sana Nanti Menjadi Legislator Muda Mengenal Berbagai Badan Pekerja Yang ada Di DPR Bagaimana Proses Politik Terjadi Di DPR Jadi Adik-adik Maksud Nanti Tidak Di Luar Pagar Dengan Membawa Spanduk Atau Protes Tapi Adik-adik Akan Masuk Di Dalam Sistem Politik Seperti Apa Dunia Politik Dunia Legislasi Bagaimana Rapat Kerja Bagaimana RDP Bagaimana Gunjungan Daerah Bagaimana Gunungan Kerja Bagaimana Aspirasi Masyarakat Ditampung Bagaimana Berbagai Macam Isu Dibahas Berbagai Macam Pandangan Politik Disintesakan Jadi Tentu Ini Menjadi Sangat Kaya Sekali Nanti Ketika Adik-adik Masiswa Hadir Di Dalamnya Menjadi Para Legislator Muda Sehingga Nanti Kedepan Semakin Banyak Legislator Handar Yang Kita Lahirkan Bersama Jadi Tadi Ibu Agustina Menyampaikan Sekarang Ini Legislator Tidak Ada Sekolahnya Nah Inilah Kita Buka Sekolahnya Kita Buat Sekolahnya Dibuat Luar biasa Jadi Seperti Disampaikan Mas Menteri Bahwa Kampus Merdeka Ini Salah Satu Upaya Kita Membentuk Kampus Kampus Baru Namanya Mini University Namanya Magang Namanya Micro Credentials Dimana Adik-adik Bisa Mendapatkan Ilmu Yang Tidak Dapat Diperoleh Dimanapun Di Kampus Manapun Nah Ini Salah Satunya Kita Magang Di DPR Baik Agustina Ini Sudah Kita Masuki Sesi Terakhir Mungkin Ada Pesan-pesan Bagi Adik-adik Insan Dikti Sekalian Terutama Terkait Dengan Kampus Merdeka Dan Bagaimana Menjadi Pemimpin Pemimpin Hebat Masa Depan Terima Kasih Prof Dalam Definisi Pemimpin Itu Kan Harus Dapat Mempengaruhi Untuk Dapat Mempengaruhi Itu Banyak Cara Tapi Menurut Saya Mempengaruhi Yang Paling Positif Yang Paling Benar Adalah Dengan Memotivasi Jadi Bukan Dengan Memaksa Bukan Dengan Kekuasaan Bukan Dengan Iming-iming Atau Bukan Dengan Yang Lainnya Tetapi Dengan Memotivasi Pemimpin Yang Bisa Mempengaruhi Untuk Membuat Sebuah Perubahan Dengan Memotivasi Tentu Suatu hari Akan Menjadi Pemimpin Yang Sukses Pemimpin Apapun Dimanapun Cita-citanya Sebagai Apapun Pemimpin Yang Mempengaruhi Dengan Motivasi Itu Kesuksesannya Akan Lebih Abadi Dibandingkan Dengan Pilihan Mempengaruhi Dengan Cara Yang Lain Saya Kira Itu Terima Kasih Bu Agustina Jadi Memotivasi Mulai Dengan Memotivasi Diri Sendiri Untuk Menjadi Pemimpin Diri Sendiri Tidak Menjadi Beban Orang Lain Merdeka Itu Kata Ki Ajar Dewan Toro Jadilah Insan Merdeka Yang Mandiri Berdikari Tidak Bergantung Pada Orang Lain Dan Tahu Apa Yang Kumau Dan Meraih Cita-citanya Dengan Penuh Perjuangan Dengan Penuh Semangat Dengan Selalu Berpikir Positif Dan Menjadi Bagian Dari Solusi Betul Terima Kasih Bu Agustina Atas Waktunya Adik-adik Sekalian Insan Dikti Sobat-sobat Merdeka Mari Kita Bersama-sama Teriakan Kampus Merdeka Indonesia Jaya Oke Saya mulai ya Kampus Merdeka Indonesia Jaya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Rahayu